Intro Halo, nama saya Lucy Lidiawati Santioso Saya adalah salah seorang dosen Prodi Neuropsychology di Universitas Insan Cita Indonesia Dan saya saat ini berpraktek di dunia psikologi Sudah sekitar lebih dari 25 tahun di bidang psikologi klinis Menangani anak, remaja, dan keluarga Dan selain itu juga saya menangani kasus-kasus forensik Sebagai psikolog forensik dan juga psikolog kriminal Untuk menangani kasus-kasus yang kepidanaan Perdata maupun pidana di kriminal court atau di persidangan Kenapa saya tertarik saat ini psikologi lebih ke hukum dan lebih ke neuropsychology Karena banyak kasus-kasus yang saya tangani itu Seperti pelecehan seksual, kalau gangguan mental sudah biasa Tapi yang lebih, sekarang lebih banyak viral gitu ya Seperti kasus pembunuhan, mutilasi, dan lain sebagainya Nah, saya sendiri selama ini ngerasa kok kayaknya saya makin jatuh cinta gitu ya Sama psikologi Sementara dulu waktu kuliahnya biasa aja Saya dulu tuh gagap Jadi waktu saya masuk psikologi, saya pengen tahu Kenapa sih, apa sih yang terjadi dalam diri saya ya Termasuk, kenapa saya kok suka takutan sama orang Gagap gitu ya, gak berani sama orang Ternyata banyak hal yang saya temui Mungkin beberapa dari teman-teman yang masuk psikologi karena ingin berobat jalan gitu ya Tapi keluar dari psikologi malah tambah parah Ada loh yang kayak gitu Ya, karena moto di psikologi kan Psikologi untuk Anda, bukan untuk saya Jadi itu salah Keliru banget Sehingga saya punya prinsip ketika kita membantu orang lain Kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri Kita harus bebas dulu dari belenggu kejiwaan yang kita miliki Dan sekarang ini kenapa banyak keluarga yang hancur Lululanta dengan anak-anak yang berantakan Karena mereka tidak menjaga psikologi keluarganya Kalau di Indonesia belum umum kali ya Setiap bulan harus kontrol ke psikolog gitu Beda kalau diluar kan biasa kalau ke psikolog gitu Nah, teman-teman yang sudah masuk ke prodi neuropsychology Teman-teman mungkin sudah tepat lah ya jalannya ke sini Kalau memang ingin berprofesi sebagai psikolog Karena untuk kedepannya profesi psikolog itu Justru semakin dibutuhkan banyak orang Ya, kalau lihat di TikTok, di Instagram Kita lihat banyak banget anak-anak yang self-harm ya Bikin barcode lah Atau ngalamin gangguan yang Pressure yang tinggi banget dari sekolah Dari orang tuanya Dari lingkungannya Di bully ya Sampai akhirnya mereka bunuh diri tanpa sebab Nah, itu kita harus telusuri Kenapa? Ada apa yang ada di dalam otaknya mereka? Sehingga memunculkan perilaku seperti itu Nah, itu yang kita akan kupas banyak Yang akan teman-teman pelajari Mungkin di psikologi abnormal Di psikologi klinis Di neuroscience Di neuropsychology Mungkin psikopatologi gitu ya Atau gangguan psikologi kepribadian ya Untuk menelakah Apa sih sebenarnya yang terganggu di dalam kepribadian Atau kejiwaan mereka So, stay tune terus Jangan pernah mundur Ya, karena Satu langkah yang kita tetapkan ke depan Itu akan menentukan Ribuan langkah atau jutaan langkah Ke depannya Jadi teman-teman Terus berjuang Terus bertumbuh Bersama dengan kami Dan bersama dengan dosen-dosen Ya, jadi kalau misalnya teman-teman Ada keluhan apa Langsung hubungi dosennya Jangan ragu-ragu Karena kami siap membantu teman-teman Untuk menyelesaikan semua kasus yang teman-teman hadapi Oke, salam dari saya Bertumbuh bersama dengan Uji Terima kasih